Intro Satu masalah yang menguras energi bangsa akhirnya selesai. Komisaris Jenderal Polisi Badrulin Haiti telah dilantik sebagai Kapolri. Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden Jokowi melantik Badrulin Haiti sebagai Kapolri ke-22. Kita patut bersyukur satu masalah yang begitu kompleks antara hukum, politik serta sosial kemasyarakatan itu bisa diselesaikan. Tidak mungkin lembaga Kapolri yang memiliki lebih dari 400 ribu anggota dibiarkan lama tanpa kepala. Hampir tiga bulan bangsa ini berselisih pendapat untuk pengisian jabatan Kapolri setelah Kapolri Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi Dodo. Pergantian Kapolri kali ini memunculkan persaingan di tubuh kepolisian dan memicu gejolak di masyarakat. Hubungan Polri dan KPK kembali terganggu setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Penetapan KPK itu kemudian dikoreksi Hakim Praperalilan Sarpin Risaldi. Hakim Sarpin menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah. Penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK itu kemudian diikuti penetapan tersangka dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Mijoyanto yang disebut pers sebagai kriminalisasi. Tuduhan kriminalisasi itu tentunya dibantah pihak kepolisian. Karena terjadi pro kontra di masyarakat, Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan yang setudah disetuju DPR sebagai calon Kapolri. Kita hargai jiwa besar Budi Gunawan yang menerima keputusan Presiden Jokowi yang tidak melantik dirinya. Kini pekerjaan rumah berada di pundak Badrodin. Konsolidasi organisasi di kepolisian menjadi penting. Badrodin harus memastikan komando kepolisian sudah berada penuh di pundaknya. Undang-undang kepolisian menempatkan Polri sepenuhnya berada di bawah Presiden. Artinya kepolisian secara hirarki harus tunduk pada Presiden. Konsolidasi organisasi termasuk di dalamnya adalah pengisian jabatan wakil kepala Polri yang bakal ditinggalkan Budi Badrodin. Sosok wakil Polri haruslah orang yang mampu mempersolid kepolisian dan tidak menimbulkan masalah baru. Selain konsolidasi organisasi, Badrodin juga diharapkan mampu membangun kembali kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komunikasi dua pimpinan lembaga itu harus kembali dirajut agar kedua lembaga yang sama-sama dibutuhkan bangsa ini tidak kembali terkoyak. Rencana untuk mengkriminalkan pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan kasus Budi Gunawan harus benar-benar dipertimbangkan secara masak. Pertikaian antara dua lembaga hanya akan membuat koruptor, para penjarah uang negara tertawa dan terus mengeruk keuntungan dengan cara menggerogoti keuangan negara. Karena masa jebatannya yang tidak terlampau panjang, sekitar 15 bulan, Badrodin perlu memberi prioritas yang bisa mempercepat pulihnya kepercayaan publik pada lembaga kepolisian dengan memperbaiki layanan kepolisian kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!